Membuang sampah sebarangan akan menimbulkan dampak yang merugikan. Bau yang tidak sedap, lingkungan kumuh, pencemaran lingkungan, bahkan banjir. Namun pengaruh buruk tersebut tidak cukup menjadi alasan bagi sebagian orang untuk membuang sampah pada tempatnya. Pemandangan cukup memprihatinkan terlihat di sekitaran sungai Kota Pekalongan, salah satunya Sungai Loji. Jumat 14 Oktober, sampah terlihat menumpuk menimbulkan aroma tidak sedap. Salah seorang warga yang tinggal di sekitar lokasi mengatakan bahwa tumpukan sampah itu adalah ulah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang membuang sampah seenaknya. Mendekati musim penghujan ini, ia khawatir jika tidak ditangani dengan benar, masalah sampah ini akan berakibat semakin borok. Itu sudah berapa lama? Sudah lama. Berapa lama? Ya semenjak rob terus ini. Semenjak rob terus. Sampah orang buah-buah sampah sembarangan. Lalu ada rob sampahnya hanyut ke kampung-kampung. Pejabat fungsional pengendali dampak lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Hadi Rizkyanto mengungkapkan bahwa pengangkutan sampah di Sungai Loji rutin dilakukan oleh petugas. Setiap harinya paling sedikit 8 meter kubik hingga 16 meter kubik sampah yang diambil dan diangkut ke TPA. Ya untuk sebetulnya kalau kita itu membuang sampah pada tempatnya gitu aja ya, itu sudah mengurangi beban orang-orang yang bekerja di sungai. Karena apa? Karena kalau sampah masuk ke sungai otomatis kan beratnya bertambah. Jadi kalau himbuannya mari kita mencoba untuk membuang sampah pada tempatnya, itu aja dulu. Data yang terakhir saya dapatkan adalah setiap hari Dinas mengangkut sekitar antara 8 meter kubik hingga 16 meter kubik per hari. Tapi ternyata setiap hari juga sampah ini volume-nya semakin berangkut lagi. Artinya bahwa kesadaran masyarakat kita untuk membuang sampah pada tempatnya masih cukup rendah. Untuk kita bagaimana caranya agar kota kekalungan bisa terbebas dari sampah. Itu tugas kita bersama. Yang jelas satu PR kita adalah bagaimana membuat masyarakat sadar membuang sampah pada tempatnya adalah kunci.